ada majaji ya, sesuai syariat ya boleh sesuai pandangan hukum fikih beliau ungkap kita tonton ini sahabat hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk mengganggungkan mereka sendiri bukan rasulullah, bukan sahabat rasul dan lain sebagainya maka inilah harus diperhatikan, fahami ya bahwa tadi kang, apa namanya bertanya apakah habib ini bisa memberikan syafaat demi Allah mereka tidak akan bisa memberikan syafaat karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada kehidupan Allah bagi Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib pada masa hidupnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suri ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia kita akan menonton salah satu ulama dan tokoh yang sangat luar biasa karena sebagai wakil talqinnya Abah Anom yang ada di Sukabumi itu di Prabuan Ratu yaitu Kiai Haji Insinyur AC Setiawan ya MM ini sangat luar biasa sangat luar biasa ini memberikan pencerahan kepada umat sehingga ribuan bahkan kalau se-Indonesia itu bisa jutaan umat yang tersadarkan tercerahkan atas argumen beliau yang sangat logik ya selain daripada itu beliau mengungkap dengan dalil-dalil berdasarkan kitab ya meskipun beliau ini tidak ketemu belum pernah ketemu dengan Kiai Yiman belum pernah ketemu dengan Gus Abbas Buntem ya tapi beliau memberikan pencerahan atas habaib dan ini perlu direnungkan dan ini perlu kita dengarkan karena penilaian beliau ya bukan cuma secara data dan fakta tapi mengungkapkan secara ruhaniya ya ada hakikat ada majaji ya sesuai syariat ya boleh sesuai pandangan hukum fikih beliau mengungkap kita tonton ini sahabatnya jadi bagi siapapun anda yang masih mempercayai bahwa habib itu bisa memberikan pertolongan pada anda pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia bukan mereka memberikan safaat justru mereka lah yang mendawir anda meminta safaat kepada anda ingat dunia miratul akhirah dunia itu cerminan akhirat orang yang di dunia saja sudah minta safaat apalagi di akhiratnya maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran hanya orang-orang yang basirohnya hidup dia akan mampu adalah keaiban kebohongan daripada habaib ini semua maka hati-hati anda apa namanya mencintainya padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat para salafus soleh yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihan dan kehebatannya maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi tadi semua ya apakah mereka asli ataupun palsu yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian sama sekali tidak ada gunanya tadi semua karena inna akromakum indallahi atgokum kemudian manusia itu adalah ada pada akhlaknya tetapi kita manusia bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia karena kata Allah walakut karramna bani Adam dan Allah sudah menyampaikan Allah telah memuliakan bani Adam jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan semua makhluk adalah mulia tadi semua sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat siapa yang membaca salawat walaupun satu miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputarbalikan hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul sidik, amanah, tablik, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar as-Siddiq Umar bin Khotob Usman bin Afan Ali bin Abi Talib bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia para apa para sahabat Rasul semua tapi bukan mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zen yang katanya lebih cerdas daripada Imam Safi tadi semua tapi tidak ada karyanya tidak ada kitabnya tidak ada kisahnya inilah kebohongan kebohongan yang luar biasa tadi semua ingat di dalam sejarah Islam baik dari kitab internal maupun eksternal semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal keberadaan mereka akan ada buktinya ya ada amaliyahnya ada ilmunya ada kitabnya yang mereka tinggalkan tapi orang-orang yang diagungkan oleh Habib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya kalaupun ada kitab yang ditulis adalah hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk mengganggungkan mereka sendiri bukan Rasulullah bukan sahabat Rasul dan lain sebagainya maka inilah harus diperhatikan fahami ya bahwa tadi apa namanya bertanya apakah Habib ini bisa memberikan syafaat demi Allah mereka tidak akan bisa memberikan syafaat dan semua karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada kehidupan Allah baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib pada masa hidupnya karena itulah sampai turun ayat Al-Quran itu adalah firman itu adalah jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai para ustad dalam berdakwah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun karena semua hak prorogatif Allah Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan sampai beliau berkata Ya Rasulullah adakah manusia di alam dunia ini yang bisa apa namanya ke syurga dengan amalnya karena Nabi Allah ditanya oleh Mu'ad bin Jabal Ya Rasulullah apa bagaimana dengan engkau termasuk aku aku pun tidak akan bisa masuk syurganya Allah kecuali dengan adanya rahmat dan hidup Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana habib-habib ini menawarkan syafaat menawarkan syurga kepada anda sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu senantiasa di dunia senantiasa adalah adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia ingat orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini orang yang mengaku sesuatu adalah dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan orang yang mengaku mursin pasti palsu orang yang mengaku wali batal kewaliannya dan orang pun yang mengaku duriat karena sepengetahuan saya orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui kenapa? karena rasa malunya tadi semua duriat yang asli dia akan bersembunyi itulah kenapa para wali songo dan keturunannya ada yang disebut dengan tubagus ada yang disebut dengan raden raden roro ada yang disebut dengan ajangan yang disebut dengan aceng ada yang disebut dengan banyak karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat karena membawa nama rasulullah itu tidak mudah sahabat membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir dalam rasulullah sementara perbuatan yang lebih mirip perbuatan iblis tadi semua dan anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka maka kalau menurut saya kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka sesungguhnya adalah ada sesuatu adalah apa namanya pasti ada penyakit di hati kalian maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khutam Allah ala kulubihim wala sam'ihim wala bsorihim hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat rasulullah dengan benar melihat hak Allah dengan benar kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua ya maka pahami oleh kita nah ada yang keempatnya adalah selain apa namah ahlul bayit duriatu rasul alu muhammad ada idratu rasulillah ini adalah sekelompok manusia memang walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud adalah kolongan mereka-mereka adalah para awliya Allah yang dari dan mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musal salah mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah maka kalau ditanya seseorang itu pasti kalau dia seorang awliya pasti bapaknya seorang awliya terus sampai kepada baginda nabi itulah yang sebut idratu rasulillah dia sanat ilmunya sampai kepada rasulullah dan juga dia sanat nasabnya adalah juga sampai kepada rasulullah yang sanat nasabnya sampai kepada rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak sebagaimana kanan adalah sanat nasabnya jelas kepada kepada daminu tapi Allah tidak mengakuinya tidak menerimanya karena pada rasanya ingat dalam diri kita ada dohir ada batin ada diri yang dohir ada diri yang batin diri yang batin adalah berkaitan dengan syahadat tauhid la ilah ilallah berarti diri yang batin adalah adalah ketersabungan kita dengan Allah semata diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah ketersabungan kita dengan kekasihnya adalah utusannya dalam dunia ini maka itulah sahabat kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini dari semua maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad itu saja itu saja yang jawaban dari Abah dari semua jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kami lah tadi semua bohong semua itu ingat sekali lagi mereka itu jauh daripada daripada ahlak-akhlak jangankan berakhlak Rasulullah jangankan ahlak sahabat jangankan ahlak tabiin maka kalau kita lihat lebih banyak lebih ahlak abu jahal daripada kepada para sahabat semua mereka hanya mengajarkan kebencian mengadu domba mencaci mati mengagung-agungkan kelan-kelannya tapi tidak mengagungkan Rasulullah tidak mengagungkan para sahabat Rasulullah tidak mengagungkan salah pusaleh yang telah berjuang untuk agama ini jangan salah sekali lagi saya bicara dari hati nurani yang paling dalam mengajak pada Anda semua jangan bergantung pada kayu yang lapuk orang-orang yang kaya Rizik Sihab kaya Bahar Bin Semir demi Allah itu orang-orang yang kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh sangat buruk orang itu kau ikuti maka kau akan mendapatkan akibat jangankan di akhirat di dunia saja Anda masih tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu ya tadi semua bacalah dengan hati nurani tadi semua pejamkan mata dohir kalian maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua itu saja Kang Budi Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu mudah-mudahan sekali lagi apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti akan menyampaikan apa yang harus disampaikan karena semuanya adalah akan merusak kepada seluruh umat Islam tadi ya benahilah akidahnya benahilah syariahnya tadi semua ya ini ya kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah dan para salafus soleh tadi ulama-ulai yang menjadikan pewarisnya mohon ma'at sekurangan wallahul mu'afiq ilaq wa mit'arik wa'afu minkum assalamualaikum betul apa yang dikatakan beliau fi kulubihim meronum fajadah semoga sahabat ini bisa diresapi ya bisa direnungkan ya semoga menjadi pencerahan dan menjadi masukan ilmu yang luar biasa untuk kita semuanya dan semoga kita semuanya diselamatkan dan kita selalu menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia wallahul mu'afiq ilaq wa mit'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati